Intro Ya pemirsa kita tahu rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR kemarin berlangsung cukup sengit Ketua Komisi 3 DPR Desmond Mahesa sempat mempertanyakan peran Kompolnas sebagai pengawas eksternal kepolisian Sementara Menko Polhukam Mahfud MD justru membalas sikap dan langkah DPR di tengah proses hukum atas kematian Brigadir J ini seperti apa Namun di tengah skeptisisme dan pertimbangan untuk mengevaluasi tugas Kompolnas tentu harapan masih ada Apalagi maraknya penindakan kasus judi di Indonesia saat ini di tengah isu liar yang berkembang terkait citra keinstitusi kepolisian Republik Indonesia Dan sore ini kita sudah terhubung bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim di MNC News Now Selamat sore, Assalamualaikum Pak Yusuf Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Fani Selamat sore, cukup panas ya Pak ya pembahasan dalam RDP Komisi 3 kemarin Bagaimana internal kompolnas menyikapinya? Ya cukup hangat, tapi kita menghormati hak konstitusional DPR yang memiliki fungsi pengawasan Siapapun yang dipanggil itu kan kita hormati Kami telah mencatat, kami telah merekam dan mendengar langsung bahwa itu yang disampaikan Komisi 3 tentu Masukan-masukan kepada kompolnas Kami diberikan masukan untuk istropeksi agar kinerja pengawasan fungsional kompolnas terhadap Polri Semakin lebih baik, terutama Dari pengusutan kasus pembunuhan Brigadier DPR ini ada pelajaran untuk melakukan interpeksi itu Itu kami terima dan kita juga mendengar bahwa Komisi 3 memberikan satu pemikiran perlunya penguatan kompolnas Yaitu tentu kita kembalikan kepada Komisi 3 nanti bagaimana bentuknya Tentukan kewenangan legislasi itu ada pada Komisi 3 kalau itu mau dilakukan revisi Undang-Undang Polri Ataupun membuat Undang-Undang tentang kompolnas Itu yang paling penting kami menghormati apa yang telah disampaikan dan dilakukan Komisi 3 dalam RDPU kemarin Ada batas waktunya enggak sih Pak? Deadline gitu ketika sampai dengan waktu ditentukan kompolnas mungkin akan dievaluasi ulang seperti itu oleh Komisi 3? Kompolnas ini kan lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 Tapi susunan organisasi dan kebukannya itu dibentuk oleh Presiden Oke, berarti ada evaluasi juga mungkin yang bisa dilakukan oleh Presiden begitu ya Pak? Tentu ya tentu itu menjadi kewenangan Presiden karena kompolnas berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden Apa yang telah disampaikan Komisi 3 itu sifatnya masukan tentu sudah dicatat oleh Ketua Kompolnas yang kebetulan Pak Menko Polukam, Progma, 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 Progma Baik, baik, tapi kalau kita ingat juga kemarin dalam RDP Ketua Komisi 3 terang-terangan menyebut nama Pak Beni Mamoto Sebagai salah satu yang bertanggung jawab ya atas bola liar atau isu yang juga menyertai kasus atau pengusutan kasus kematian Brigadir J Kalau dari internal kompolnas sendiri Pak menyikapi atau katakanlah mungkin sudah ada pembicaraan gitu dengan Pak Beni Mamoto yang bersangkutan sendiri seperti apa? Kalau soal Pak Beni itu kan tidak hanya disebut di Komisi 3 tapi kan itu sudah apa namanya menjadi perhatian publik dan yang bersangkutan beliau telah mendapatkan satu kesempatan untuk klarifikasi di salah satu media beberapa waktu lalu Yang salah satunya disampaikan cukup jelas beliau mengatakan tidak bermaksud untuk membohongi Walaupun demikian tentu apa yang disampaikan oleh Komisi 3 Pak Ketua Kompolnas Pak Menko Polukam tentu sudah mencatatnya Kami dalam waktu dekat tentu akan menunggu apakah akan ada tindak lanjut dari masukan-masukan Kompolnas Namun yang paling utama yang telah disampaikan Pak Menko Polukam selaku Ketua Kompolnas Kami juga sedang mempersiapkan memorandum untuk Presiden terkait dengan penataan kembali institusi Polri agar kembali dipercaya oleh publik Itu yang paling penting Pak Fani Isi memorandumnya seperti apa Pak? Ya sementara ini kami kan sedang mengumpulkan data kan banyak juga berbagai macam masukan saran dari masyarakat kan Tentu yang kami akan sampaikan terkait dengan pelaksanaan tugas kompolnas yaitu memberikan usulan arah kebijakan Polri Salah satunya misalnya arah kebijakan Polri yang sudah kami susun pada saat ini terkait dengan kasus ini sangat relevan Penguatan pengawasan etika profesi Itu kita akan bisa melihat penataan kembali divisi propam Divisi propam ini kan ya sebagaimana yang disampaikan oleh prop mafuk kemarin ini ya menjadi kaisar Wah betul Yang sudah tertulis arah kebijakan yang akan kami sampaikan kepada Presiden penguatan pengawasan etika profesi Polri Sebentar saya garis bawahi dulu ya Pak ya peran ya kadif propam gitu Posisi kadif propam ditubuh kepolisian Polri ini akan ditinjau ulang Dihapus dibagi-bagi atau seperti apa Pak? Kira-kira ini rekomendasinya Ya tentunya di restrukturisasi Restrukturisasi ya Sebenarnya wacana misalnya pembentukan komisi kode etik profesi yang bersifat tetap Nah tentu itu perlu dilakukan restrukturisasi lah agar itu menjadi lebih bagus Tidak semuanya ada di propam Misalnya itu ada badan sendiri yang melakukan itu Apakah seperti itu atau propam diberikan kemenangan untuk menyidih Atau divisi hukum Polri berfungsi menjadi penuntut Seperti itu Karena selama ini dianggap rentan adidaya begitu ya Pak ya powernya ya Ya kasus sambu sebagai kardipropam kemarin ini sekarang ini kan sudah diberhentikan dan sudah diganti Ada penyalahgunaan kuasa Baik-baik Jangan sampai itu terjadi lagi gitu Unsur-unsur yang ada di propam itu dalam kasus sambu ini dilibatkan Sampai soal pengumuran membawa jenazah harus jenderal bintang satu Yang di propam itu, yang itu berlaku tidak sebagaimana mestinya Kan ini yang harus kita perbaiki dalam waktu pendek ini untuk menata kembali Terkait dengan penguatan pengawasan etika profesi Polri Setuju, setuju Nah kita masuk ke salah satu concern lainnya Pak yang lagi rame Pak Saya tidak tahu apakah ini berhubungan satu sama lain atau tidak Tapi masalahnya berbarengan sekali dengan instruksi Kapolri untuk berhentas praktik judi di Indonesia Dan dalam beberapa hari terakhir marak sekali itu perlindungan judi di berbagai wilayah Pak beda-beda Kalau komponen melihatnya seperti apa? Sebenarnya kami mencatat sebelum munculnya peristiwa durian 38 Juli 2022 ini Pihak Polri sendiri sudah sebenarnya melakukan operasi untuk pemberantasan judi Baik itu di daerah maupun online Karena juga kita kan menerima juga keluhan masyarakat terkait dengan adanya perjudian di daerah ini Yang itu lukup dari perhatian masih beroperasi ya kita sampaikan ke Polri Nah kalau pada saat ini itu semakin masyarakat dan semakin intens Saya kira itu patut diapresiasi dan kita dukung dalam rangka Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di dalam memberantas kejahatan Apakah itu judi yang di darat maupun di online ataupun pelanggaran-pelanggaran cindak pidana lain Saya kira ini yang jangan seolah-olah bahwa saat ini tidak lakukan ya Saya lihat kami lihat enggak demikian Sebelumnya juga sudah dilakukan Nah tapi kalau misalnya melihat keseriusan Polri menangani kasus serupa Kalau misalnya kita membaca kode dari Kapolri tidak hanya judi Ada pungli juga Pak kemudian arogansi yang ada di lapangan saat ini Seperti apa Pak? Mungkin apakah kasus Irjen Verdi Sambo ini semacam kayak alarm atau titik balik Kapolri atau Polri secara keseluruhan harus bebenah Kalau tidak ini taruhannya lebih besar daripada sekedar nama Iya kami kira di dalam pemantauan dan penilaian kami Termasuk itu yang berasal dari publik itu Kasus ini yang dilakukan oleh Pak Di Sambo ini menjadi satu momentum Untuk melakukan perbaikan Reformasi kultur yang selama ini masih dirasa melambat Harus diakselerasi Tentu kami sebagai anggota kompolas akan melaksanakan fungsi pengawasan Melaksanakan tugas salah satunya memberikan rekomendasi kepada Presiden Nah apa yang dilakukan Pak Kapolri sendiri Sikap tegasnya itu kami kira sudah patut untuk didukung Jadi dari sejak awal kan memang Kapolri sudah mengingatkan Tidak segan-segan apabila ada terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oklum anggota Apabila ekornya tidak bisa dipotong maka kepalanya yang akan dipotong Saya kira ini sebenarnya penegasan kembali Bahwa siapapun yang terlibat Apakah itu judi online maupun darat Atau melakukan pidana lain apabila ditemukan ada oklum itu ya Ditindak tegas Kalau dia berjabat ya dicopot dari jabatan Saya kira ini yang akan kami pantau terus Akan kami kawal apa yang menjadi sikap Kapolri terkait dengan Persoalan-perolahan salah satunya masalah judi yang dimaksud Nah untuk Kompolnas sendiri Pak kita melihat dari Balik lagi ke kasus kematian atau pengusutan kasus kematian Brigadir J Banyak sekali bola liar isu-isu yang berkembang Seputar Polri, institusi Polri khususnya Nah Kompolnas caranya untuk tetap mengawal Dan kemudian tadi ya membuktikan Bahwa skeptisisme yang diucapkan oleh Komisi 3 DPR ini Tidak perlu berlangsung berlarut-larut ke depannya Pak Ya Kompolnas sebagai pengawas fungsional Kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri Prioritas kami pada saat ini Pengusutan kasus kematian Brigadir J ini Yang telah ditetapkan ada Tindak pidana dugaan pembunuhan berencana Yang dilakukan oleh FS dan tersangka lain ini Segera selesai pelimpahan berkas di jaksa penuntut umum Cepat lengkap dan dinyatakan P21 Begitu juga terkait dengan proses tersangka Yang melakukan dugaan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan Barangkali kalau ada bertambah dan ini segera ditetapkan Tapi sementara ini 6 tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka Menghalang-halangi penyidikan itu Kita dorong agar ini secepatnya di kejaksaan dilimpahkan Agar dinyatakan lengkap atau tidak Semoga cepat P21 Nanti juga kita akan berkoordinasi kepada komisi kejaksaan Agar proses ini dikawal Sebagaimana mestinya yang kita harapkan tentu berjalan secara profesional Akuntabel dan transparan Sehingga segera dalam proses peradilan nanti bisa berjalan dengan baik Nah selanjutnya kami tetap akan memantau proses yang ada di tim SUS Itu kan kemarin ada 83 orang yang sedang diperiksa 35 orang ditempatkan dalam penempatan khusus Yang pada saat ini juga ada 24 orang telah dimutasi Kepentingan untuk pemeriksaan selanjutnya Tentu ini kita akan monitor Termasuk terkait dengan perlindungan terhadap barada E Yang itu dilakukan oleh LPSK Kan posisinya di baraskan itu tetap akan kita monitor Begitu juga yang terakhir Ada penetapan tersangka baru Pembunuhan rencana yaitu UPC Tentu kami akan awasi Terkait dengan pemeriksaan nanti Dalam status tersangka ini kan belum terjadi Karena yang bersangkutan itu Sudang dinyatakan sakit Sebagaimana disampaikan oleh penyidik beberapa tanggal 19 Agustus lalu sih Pada saat dinyatakan itu tersangka Sebagai tersangka punya hak untuk menghubungi dokter dan memeriksa kesehatan Tentu kan ini harus berjalan dengan baik Nah ini akan kami kawal Termasuk juga di dalam penegakan kode etik profesi Terutama FS Agar ini segera Dilakukan dan kami akan hadir di situ Yang bersangkutan segera Mendapatkan sanksi yang terberat Sanksi yang terberat Sementara ini di perpol nomor 7 tahun 2002 Tentang kode etik profesi Itu kan pemberhentian tidak dengan hormat Kalau ada lagi sanksi yang lebih berat Untuk diberikan itu ya nanti Kita sarankan kita Dipintakan sanksi yang lebih berat lagi Terkait dengan perjanggung jawaban Etika profesi sebagai anggota polri Jangan tanggung-tanggung dan sesuai dengan Aturan hukum yang berlaku di negara ini Seperti itu ya Pekerjaan rumahnya Lihat sekali Pak Yusuf Tapi kami harap Lancar semuanya Sampai ke depannya kita sama-sama mengawal Membuka kasus dari Kematian Brigadir JI di kedepannya Terima kasih atas waktunya Pak Yusuf Warsim Selaku komisional komponen Salam sehat selalu Baik sampai jumpa Bapak